Masih bersama saya Foyunika dalam Kompas Kediri. Saudara, di awal bulan Ramadan kali ini warga Kota Kediri banyak menggadaikan emas dan perhiasannya. Selain faktor mahalnya harga emas, tingginya kebutuhan di bulan puasa membuat warga banyak menggadaikan emasnya demi mendapatkan uang. Sejak beberapa pekan terakhir ini, pegadaian syariah Kota Kediri mulai ramai dikunjungi warga. Masyarakat sengaja berbondong-bondong untuk menggadaikan perhiasannya di tengah meningkatnya harga jual emas. Dari data pegadaian, rata-rata setiap hari ada 10 orang warga yang menggadaikan perhiasannya. Faktor tingginya kebutuhan hidup selama bulan Ramadan menjadi pendorong bagi warga untuk menggadaikan perhiasan yang dimilikinya. Selain itu, warga juga sengaja memanfaatkan harga jual dan gadai emas yang kondisinya saat ini tengah meningkat. Saat ini, harga jual emas berada di angka Rp835.000 per gramnya. Sehingga banyak warga yang sengaja memanfaatkan momen tersebut untuk menggadaikan perhiasan yang dimilikinya. Untuk ini bagaimana sih, Bu? Peningkatan, adakah peningkatan seperti itu, Bu, dari Jumlah Pegaduk? Untuk di Pegadian Syariah sendiri, kita ada peningkatan, Mas, dibandingkan minggu yang lalu. Mungkin ini karena daya beli masyarakat, mungkin bulan Ramadan mereka ada kebutuhan. Jadi, kalau saya melihatnya ada peningkatan di sini. Di sini 10 orang, Mas. Yang gadai ya, tapi kalau yang datang sih sebenarnya banyak. Cuma kalau yang murni gadai itu rata-rata 10 orang. Kalau sebelum Ramadan itu, ya 8, 7, ini rata-rata 10 orang. Diperkirakan jumlah pegadai akan terus meningkat hingga Hari Raya Idul Fitri tiba.